Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sarapin Tekno Jadi guys, pada video kali ini kita bakal coba ngetes si baterainya Redmi 9 Ya, banyak banget sih yang bilang katanya baterainya boros Bahkan saya sendiri emang ngerasain boros Ya, jadi daripada kelamaan disini kita bakal coba aja Gaming tes seharian pake Redmi 9 Ya, kita bakal dapet berapa jam sih kira-kira si Redmi 9 ini Sebelumnya kita pernah bikin juga ya guys ya video mengenai gaming tes seharian pake Redmi 9 Nah, itu posisinya masih di MIUI 11 Jadi disini versinya udah beda Ya, si Redmi 9 ini yang pas pengen uji sekarang ini udah upgrade ke MIUI 12 Jadi disini kita bakal coba ngetes baterainya si Redmi 9 ini Ya, sekalian kita juga uji coba Redmi 9 ini kita udah pake hampir 6 bulan Ya, jadi mungkin kita bakal ngetes ya ketahanan baterainya Nah, apakah ketahanan baterainya si Redmi 9 ini masih sehat atau enggak? So, daripada kelamaan langsung aja kita mulai videonya Untuk gaming tes seharian pake Redmi 9 setelah update ke MIUI 12 Daripada kelamaan langsung aja kita mulai videonya Let's go! Oke guys, jadi disini kita mainnya pake data seluler Biar nyamain kayak temen-temen Ya, kalau misalkan temen-temen di lapangan mungkin mainnya pada pake data seluler Kalau main game Terus untuk brightnessnya disini kita setting ke 75% guys Disini kita nggak nyalain apa-apa Kalau misalkan temen-temen lihat disini kita cuma nyalain data seluler dan mode dart mode aja Nah, sebelum kita main gamenya disini kita cek-cek dulu untuk baterainya Nah, untuk baterainya disini kalau misalkan temen-temen bisa lihat disini baterainya bener-bener 100% ya Jadi disini kita bakal coba main game dari 100% sampai 10% Ya, kira-kira Redmi 9 ini bisa bertahan berapa jam Terus juga untuk suhu baterainya pas kita cek menggunakan aplikasi Antutu Bear Smart Kita mendapatkan suhu di kisaran 33 derajat Celcius untuk suhu baterainya Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 38 derajat Celcius Nah, untuk suhu temperatur ruangan di channel Serapin Tekno ini di kisaran 28 derajat Celcius ya guys ya Jadi sekarang kita langsung mulai aja buat sesi gaming testnya Nah, jadi disini kita bakal coba main game Free Fire dulu guys Untuk pengujian game pertama Untuk settingan grafiknya dari game Free Fire disini kita coba bakal setting rata kanan guys Buat main game Free Fire sejauh ini oke-oke aja si Redmi 9 ini Untuk fps-nya kita mendapatkan di kisaran 40 sampai 50 fps ya guys ya Setelah kita bermain game Free Fire selama 1 jam Untuk baterainya disini Redmi 9 turun drastis banget guys Untuk baterainya dari 100% ke 78% Ya, menurut saya untuk penurunan baterainya itu cukup drastis juga pas buat main game Free Fire Nah, terus juga untuk suhu baterainya di kisaran 40 derajat Celcius Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 60 derajat Celcius guys Untuk bermain game Free Fire selama 1 jam Sejauh ini saya nggak nemuin kendala sama sekali guys Nah, disini kita bakal coba buat main game Free Fire selama 1 jam lagi Ya, jadi 1 jam ke depan kita bakal coba buat main game Free Fire lagi Karena saya masih penasaran nih Apa bener game seberat ini bisa bikin panas Redmi 9 sama Redmi Note 9 Kemarin kita udah coba kedua hape itu dan hasilnya emang bener-bener panas Emang ini game berat banget Seriusan, berat banget Udah nomor 1 paling berat lagi di Play Store Gila nih game Jadi total buat main game Free Fire kita 2 jam ya guys ya Setelah buat main game Free Fire selama 2 jam Untuk baterainya disini ya bisa dibilang penurunan yang cukup drastis nih guys ya Dari 78% tersisa 56% untuk baterainya Yang menurut saya itu bisa dibilang boros banget buat main game Free Fire selama 2 jam Gimana kalau main game Free Fire selama 10 jam? Udah hancur duluan HP kalian Dan untuk suhu baterainya selama kita bermain game Free Fire Di sini di kisaran 40 derajat celcius Ya gak ada penaikan, gak ada penurunan guys Nah sedikit catatan nih guys ya Kalau misalkan kita main game Free Fire agak kelamaan Saya ngerasain frame drop banget Ya tadi kita ngerasain fpsnya itu sampai drop banget Di kisaran 10 fps Ya itu menurut saya berat banget sih untuk fps segitu Ya itu bisa dibilang gak playable Terutama pas lagi beradapan dengan musuh Ya pas lagi beradapan dengan musuh fpsnya bisa dibilang drop sih ya Tadi sampai 10 fps Nah selama 2 jam kita bermain game Free Fire Kita menghabiskan 17 match guys Lanjut ke game yang kedua Yaitu Mobile Legends Untuk settingan grafiknya Untuk game Mobile Legends disini kita setting rata kanan Dan mode A4 nya kita on in aja guys Sejauh ini pas saya ngerasain main game Mobile Legends APS nya kita mendapatkan di kisaran 55 sampai 60 fps Yang menurut saya itu cukup playable banget Buat main game sekelas Mobile Legends Setelah kita bermain game Mobile Legends selama 1 jam Untuk baterai nya disini tersisa 38% guys Ya dari 56% Ya bisa dibilang untuk baterai nya agak sedikit ya boros ya Tapi gak boros-boros banget Gak seperti di game pertama tadi Game yang paling berat dan nomor 1 di Playstore Untuk suhu baterai nya selama kita main game Mobile Legends selama 1 jam Disini suhu baterai nya di kisaran 38 derajat celcius Dan untuk suhu GPU nya di kisaran 53 derajat celcius guys Buat main game Mobile Legends selama 1 jam di Redmi 9 ini Menurut saya gak ada kendala sama sekali guys Ya lancar banget sih Lancar aja ya malah Untuk suhu nya juga bisa di cover Buat si Redmi 9 ini Jadi saya gak ngerasain panas pas main game Mobile Legends Selanjutnya kita main game PUBG Mobile Untuk settingannya dari game PUBG Mobile Disini kita setting di Smooth Ultra guys Buat main game PUBG Mobile Setelah fps nya kita mendapatkan di kisaran 40-50 fps guys Setelah kita bermain game PUBG Mobile Di mode Arcade Kita mendapatkan baterai di kisaran 27% guys Dari 38% Ya berkurangnya cukup lumayan banyak juga ya guys ya Untuk suhu baterai nya di kisaran 38 derajat celcius Dan untuk suhu GPU nya di kisaran 44 derajat celcius Untuk suhu nya menurut saya pas main game PUBG Mobile Gak ada kendala sama sekali guys Untuk suhu nya masih bisa dibilang adem banget Si Redmi 9 ini buat main game seenteng PUBG Mobile ini Selanjutnya kita bakal coba main game Call of Duty guys Disini buat main game Call of Duty kita bagi 2 mode guys Yang pertama kita bakal coba mode Multiplayer Dan yang kedua kita bakal coba mode Battle Royale Untuk settingan grafiknya buat main game Call of Duty Disini untuk kualitas grafiknya kita setting rendah Dan untuk frame rate nya kita setting high guys Biar kita mendapatkan APS yang terbaik di game Call of Duty ini Buat main game mode Multiplayer di Redmi 9 di game Call of Duty Kita bisa mendapatkan APS di kisaran fix 60 fps Ya jadi untuk APS nya ini stabil di kisaran 60 Paling kalau drop itu di kisaran ya 56an Yaitu kalau drop aja sih ya Kalau misalkan lagi berhadapan dengan musuh Dan banyak banyak efek Ya kalau misalkan buat main biasa aja Kita bisa mendapatkan APS di kisaran fix 60 fps Terus untuk baterai nya selama kita main game Call of Duty Di mode Multiplayer selama 30 menit Kita mendapatkan baterai di kisaran 20% guys Ya jadi berkurang 7% dari 27% Untuk suhu baterai nya di kisaran 37 derajat celcius Dan untuk suhu CPU nya di kisaran 40 derajat celcius guys Buat main mode Battle Royale kita bisa mendapatkan APS di kisaran 40 sampai 50 fps guys Setelah kita bermain game Call of Duty di mode Battle Royale selama 30 menit Untuk baterai nya disini tersisa 10% guys Ya jadi berkurang 10% Terus untuk suhu baterai nya di kisaran 40 derajat celcius Dan untuk suhu CPU nya di kisaran 45 derajat celcius guys Jadi setelah kita melakukan pengujian gaming test non stop Si Redmi 9 ini mendapatkan waktu di kisaran 4 jam 31 menit Ya jadi kalau misalkan teman-teman lihat Pas di video tadi Kalau misalkan teman-teman lihat di bagian atas pojok kanan Ya kalau misalkan teman-teman lihat Itu ada yang namanya timer Ya timernya itu disitu real time ya Jadi kita gak edit-edit sama sekali Itu timernya jalan terus Dari pas waktu kita awal ngetest Ya jadi itu timernya emang bener-bener real time dan gak dibuat-buat Nah jadi untuk Redmi 9 kita mendapatkan waktu di kisaran 4 jam 31 menit Pas kita cek menggunakan statistik pun juga Ya kita mendapatkan waktu di kisaran 4 jam 27 menit Tapi sangat disayangkan padahal gaming test kemarin Yang pernah kita uji buat game non stop Ya kita mendapatkan waktu di kisaran 5 jam lebih Nah kalau misalkan sekarang kita mendapatkan waktu di kisaran 4 jam 31 menit Ya kalau menurut saya ini bisa dibilang agak boros si Redmi 9 setelah update ke MIUI 12 Ya karena itu di MIUI 11 jadi menurut saya MIUI 11 itu lebih irit ketimbang MIUI 12 Ya karena mungkin bisa jadi karena peningkatan performa di Redmi 9 Maka dari itu untuk baterainya ya agak boros Ya pasti setiap ada perubahan pasti ada resiko sih guys ya Oke guys mungkin cukup sekian video kali ini Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan Bisa aja langsung tulis di kolom komentar Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini Dan jangan lupa follow Instagram kita di atsadapintekno Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita Chandra pamit and see you next time in the video Goodbye, dadah Have a nice day Bye Terima kasih telah menonton!